Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia perspektif Al-Quran. Sebelumnya pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bagaimana Al-Quran berbicara tentang konsep manusia dalam Al-Quran. Ada beberapa konsep manusia yang disebut oleh Al-Quran. Misalnya Al-Basyar, kemudian Al-Insan, kemudian Al-Ins, kemudian Bani Adam, kemudian ada juga Al-Quran menyebut An-Nas, dan seterusnya. Jadi kalau pembahasannya mungkin Anda bisa melihat rekaman video pada pertemuan yang ke-6. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana manajemen sumber daya manusia itu perspektif Al-Quran. Dan khususnya kita akan membahas Allah, proses Allah menciptakan Nabi Adam menjadi seorang khalifah, dan kita analisis dengan konsep atau teori manajemen sumber daya manusia. Dalam buku Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Anda bisa membuka mulai halaman 78 sampai halaman 95. Yang pertama saya ingin mengawali dengan salah satu pernyataan Prof. Muhammad Qureshiyab. Hai manusia, apakah engkau mengira dirimu kecil tidak dalam dirimu terhadap alam yang amat besar? Jadi sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga Allah sendiri memberikan amanat untuk manusia agar menjadi khalifah, pengganti atau wakil Tuhan yang diperintahkan untuk menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Kemudian kalau kita melihat kembali teori potensi manusia, ada dikenal dengan teori nativisme, empirisme, konvergensi, dan bagaimana kita diskusikan dengan teori fitrah ini. Kita mengenal teori nativisme itu adalah bahwa manusia itu pada hakikatnya dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Ketika anak itu lahir, dia dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jadi mewarisi sifat, mewarisi potensi yang dimiliki oleh orang tuanya. Ibaratnya ada sebuah pernyataan atau patah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian teori empirisme ini berbeda dengan nativisme. Kalau empirisme melihat bahwasannya manusia ini lahir, tidak membawa apa-apa. Kita sangat kenal dengan teori tabula rasa jenok gitu ya. Jadi manusia ibarat kertas putih yang tidak kosong, kertas putih yang kosong. Sehingga nanti anak itu dapat belajar dari lingkungannya. Yaitu lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, dan seterusnya itu. Jadi kertas putih yang kosong. Jadi di situ pengaruh orang tua tidak signifikan ya. Berbeda dengan nativisme tadi yang pengaruh orang tua sangat signifikan. Kemudian teori konvergensi ini ingin mendialogkan ya, atau mengintegrasikan dua teori ini bahwa manusia itu juga dipengaruhi oleh orang tua dan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau dalam Islam kita mengenal dengan teori fitroh ya. Jadi kalau teori fitroh itu sebetulnya agak mirip dengan teori konvergensi, di mana manusia itu memang dilahirkan dalam kondisi fitroh. Suci bersih, tapi bukan bersih tanpa memiliki apa-apa sebagaimana empirisme. Tapi bersih di sini, suci ini manusia sudah diberikan modal ya. Modal Allah berupa potensi beragama, potensi bertuhan. Hal ini nanti akan dijelaskan dalam misalnya surat Surat Al-Araf ayat 172 dan 173. Dan hadis Nabi tentang setiap anak dijelaskan dalam kondisi fitroh. Jadi dalam surat Al-Araf 172 dan 173 itu salah satunya ya. Jadi semua kita yang ada yang para ulama berpendapat ketika manusia umur 4 bulan dalam kandungan Itu semuanya sudah dijanji oleh Allah Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi kita semuanya mereka menjawab Betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi Inilah yang disebut dengan fitroh, potensi ketuhanan Bahwa manusia itu sebutnya makhluk spiritual Mereka sudah memiliki bekal untuk bertuhan Dan ini sudah dijanji dalam kandungan Kemudian setelah anak itu lahir, bersih, suci Tapi ada bekal potensi ketuhanan ini Kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungannya Jadi orientasi fitrohnya nanti akan berkembang Sesuai dengan pengaruh dari lingkungannya Yaitu lingkungan keluarga yang paling awal Khususnya orang tua Maka dalam sebuah hadis disampaikan Jadi setiap anak itu dalam kondisi fitroh, suci, bersih Punya potensi beragama bertuhan Tapi orientasi beragamanya Orientasi bertuhannya itu akan dipengaruhi oleh kedua orang tuanya Apakah akan dibawa kepada orientasi beragama Kristen, Yahudi maupun Majusi Jadi itu, maka pentingnya dalam Islam itu bagaimana menjaga lingkungan itu Baik, kemudian kita akan melihat Sebelum kita membahas tentang proses Allah menciptakan Nabi Adam untuk menjadi seorang kholifah Yang nanti kita akan bahas perspektif Fungsi manajemen Ada salah satu pendapat Misalnya Suparno Eko Widodo itu membagi Delapan fungsi manajemen sumber daya manusia Ada fungsi perencanaan Pengadaan Pengembangan Jadi pengembangan development atau skill Atau training, pelatihan, kompensasi Pengintegrasian Maintenance, kedisiplinan, dan pemberhentian Ini ada Sebetulnya banyak sekali pendapat-pendapat Tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia itu Dan bagaimana kita akan melihat Proses penciptaan Nabi Adam ini Perspektif dari manajemen sumber daya manusia Kita akan membaca Khususnya Quran Al-Baqarah Ayat 30-39 Anda bisa membaca Ayat itu Dan juga tafsirnya Yang membahas tentang pemilihan Adam Sebagai khalifah di muka bumi ini Yang pertama menurut Quresh Jadi sebetulnya Manusia itu punya beberapa potensi Atau Adam ya Itu punya beberapa potensi Yang nanti Menyebabkan mengapa manusia itu Dipilih menjadi seorang khalifah Manusia punya jasmani Punya roh ilahi Akal dan rohani Dan memiliki beberapa potensi ya Ya itu nanti Akan dijelaskan lebih detail Dalam surat Al-Baqarah 30-39 itu Yaitu manusia bisa mengetahui nama-nama dan fungsi benda-benda alam Dan manusia punya pengalaman hidup di surga Dan petunjuk-petunjuk keagamaan Baik kita yang pertama dulu Bagaimana Penciptaan Adam itu Dianalisis dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia Yang pertama adalah perencanaan Perencanaan ini Bahwasannya dalam sebuah organisasi biasanya Kalau kita ingin mengadakan seleksi Apa pegawai baru itu biasanya direncanakan dulu Seperti apa sih yang akan diinginkan pegawai baru itu Maka kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah 30 Itu sebetulnya Bentuk rencana Allah itu Bahwa Allah itu akan punya rencana untuk menciptakan manusia Sebagai khalifah di muka bumi ini Hal ini sangat jelas sekali ya A'udhu bilaimle syaitan rojim Firman Allah Wa'idqa'la rubu galil mala ikati ini jailung fil arti khalifah Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan khalifah di bumi Mereka berkata Apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumbahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu Dia berfirman Allah berfirman Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Ini menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah Itu sebetulnya Ayat 30 ini bentuk ya Menjelaskan keputusan Allah Kepada para malaikat tentang rencananya Menciptakan manusia di bumi ini Jadi rencana ini disampaikan dulu kepada para malaikat Agar malaikat nanti tahu Seperti apa sih yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini Dan malaikat juga harus tahu Karena kelak nanti malaikat itu akan dibebani Sekian tugas menyangkut manusia Mungkin ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia Ada roki pun atid Ada malaikat mencabut nyawa Israel dan seterusnya itu Ini yang pertama Jadi rencana ini sudah disampaikan oleh Allah Sejak awal Bahwa manusia itu akan Diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini Dan ini dalam sebuah organisasi Penting Kalau kita punya rencana itu Atau program kerja itu harus Dijelaskan kepada anggota organisasi Kepada staff Kepada karyawan Agar mereka memahami Program-program yang akan dilakukan organisasi ini Baik Kemudian selanjutnya adalah Ada proses seleksi dan penempatan Ini penting Sebetulnya Adam dipilih menjadi seorang khalifah Itu bukan asal tunjuk Tapi juga Ada proses seleksi Ada proses seleksi dengan Malaikat dan juga iblis Yang saat itu Khususnya ini adalah Surat Al-Baqarah 30-33 Dimana Kalau kita membaca Jadi sangat jelas sekali Al-Tubillahimineh Saiton Nirojim Wa'alamal-adamal-asma'akullaha Thumma'ardummalal-malaiikatifah Qala'ambi'uni bi-asma'iha Ula'ingkungtum sadikin Jadi Salah seleksinya adalah Allah sebetulnya memberikan potensi kepada Nabi Adam Wa'alamal-adamal-asma' Yaitu Adam diajarkan Nama-nama Benda semuanya Jadi Kemudian Ada proses ya Saat itu Nabi Adam lebih unggul Daripada Malaikat Dan iblis yang Karena memang Adam sudah diajari nama-nama Dan nama-nama inilah Bagian dari kompetensi atau skill Yang membuat Adam itu dipilih Maka kata Qurayyip Mengapa kalau Allah lebih memilih Nabi Adam Menjadi khalifah Itu sebetulnya Mengandung hikmah Bumi ini tidak dikelola semata-mata Hanya dengan tasbih Dan tahmid Atau kompetensi yang dimiliki oleh para malaikat Sebagaimana Allah Dalam firman Allah itu Para malaikat Menyampaikan pendapatnya Kenapa bukan kami Kenapa bukan kami yang Yang biasa bertasbih dan bertahmid Tasbih dan tahmid ini Bagian dari kompetensi malaikat Tetapi Allah memilih Nabi Adam Karena Nabi Adam memiliki Kompetensi atau skill Yang lebih dibutuhkan Untuk mengelola bumi ini Yaitu amal ilmiah Dan ilmu amaliyah Jadi butuh ilmu Amal ilmiah dan ilmu amaliyah Yang salah satu Jadi Salah satu Apa namanya Alasan terkuat Nabi Adam lebih dipilih itu Karena kompetensi skill Adam itu Lebih dibutuhkan dalam Mengelola bumi ini Berbeda dengan kompetensi malaikat Yang lebih pada Bertasbih dan bertahmid Atau kompetensi spiritual Maka ini dapat dijadikan Sebuah hikmah Kalau kita mengelola organisasi Kita harus lebih banyak Menggunakan kompetensi Kompetensi Adam Atau dalam sebuah Atau dalam Kalau kita punya Sebuah cita-cita Misalnya mahasiswa Ingin cepat lulus Ya tidak cukup dengan Berdoa Sebagaimana Kompetensi malaikat Tapi juga harus Kuliah Dikerjakan dengan baik Kemudian menyusun skripsi Itu kompetensi Adam Jadi kompetensi Adam itu Ya ada usaha Ikhtiar Untuk Segera menyelesaikan Kuliah tersebut Maka pada akhiratnya Yang paling penting Di sini Bahwasannya Dalam mengelola bumi ini Yang paling penting Kita harus Menggunakan kompetensi Nabi Adam Bukan berarti Kompetensi malaikat Juga tidak penting Ini nanti Diintegrasikan Selain kita sudah Berikhtiar Maka kita juga Harus berdoa Kepada Allah SWT Agar ikhtiar kita Juga dikabulkan Setelah diseleksi Ada proses Rencana penempatan Bahwasannya Allah sudah Menyiapkan Dalam Surah Al-Quran 30 dan 36 Itu Allah sudah Menyiapkan Bumi ini Untuk menjadi Tempat Ketika nanti Adam menjadi Seorang Khalifah Mengapa Kok Dipilih Bumi Ada beberapa Pendapat bahwa Bumi ini Merupakan Alam yang Sangat cocok Untuk dihuni oleh Manusia Dibandingkan Alam lain Bahkan Menurut Bahasa Mrusdi Azain Itu Beliau menjelaskan Allah tidak Sekedar memberi Tugas Tapi juga Membantu Adam dalam Menciptakan Kemaslahatan Dengan cara Menundukkan Hewan Menciptakan Laut dan Sungai Membentangkan Gunung Dan Memegang Langit Agar tidak Jatuh ke Bumi Dengan izinnya Ini Sebagai Firman Allah Dalam Quran Jasyah Ayat 13 Artinya Walau Allah sudah Memberikan Bumi Sebagai tempat Nabi Adam Menjadi Seorang Khalifah Tapi Juga Allah Menundukkan Bumi Ini Dari Daratan Lautan Udara Untuk Manusia Ketika Allah Menundukkan Lautan Manusia Dapat Membuat Kapal Dapat Mengambil Ikan Ikannya Dan Catatannya Tidak Dengan Cara Merusak Misalnya Mengambil Ikan Dengan Meracuni Atau Melakukan Bom Itu kan Merusak Allah Menundukkan Daratan Sehingga Manusia Dengan Daratan Itu Dapat Membuat Kendaraan Kendaraan Atau Alat Transportasi Allah Menundukkan Udara Sehingga Manusia Dapat Membuat Kapal Terbang Dan Seterusnya Jadi Bumi Ini Diciptakan Untuk Mendukung Tugas Tugas Kekholifan Manusia Untuk Menegakkan Hukum Hukum Allah Ini Luar Biasanya Manusia Kemudian Yang ketiga Adalah Ada Pengembangan Atau Training Development Jadi Setelah Nabi Adam Dipilih Ada Proses Penyiapan Jadi Sebelum Kita Ketika Kita Punya Karian Baru Sebelum Kita Terjunkan Ke lapangan Kita Ada Proses Penyiapan Dulu Atau Istilahnya Training Atau Pelatihan Pelatihan Nah Disini Salah Satu Hikmah Mengapa Adam Itu Sebelum Diturunkan Di Bumi Memang Sejak Rencana Awal Memang Adam Itu Diciptakan Untuk Menjadi Khalifah Di Muka Bumi Tapi Mengapa Harus Terangsit Dulu Di Surga Dengan Istrinya Disini Hikmah Menurut Kurey Syihab Ini Memberi Pelajaran Tentang Tugas Yang Akan Diempan Di Bumi Ini Dan Tantangan Yang Akan Dihadapi Serta Target Minimal Yang Hendak Diperjuangkan Untuk Dicapai Yaitu Di Bumi Mereka Hendaknya Berjuang Untuk Menciptakan Bayang-bayang Surga Dengan Ketersediaan Sandang Pangan Papan Rasa Aman Damai Jadi Keberadaan Di Bumi Setelah Pengalaman Surgawi Mendorong Mereka Untuk Rindu Dan Berjuang Kembali Adam Dan Hawa Itu Di Surga Itu Sebetulnya Bentuk Training Atau Proses Pelatihan Agar Adam Nanti Ketika Turun Di Bumi Mereka Lebih Siap Untuk Menjadi Seorang Khalifah Dan Di Bumi Dia Dapat Menciptakan Bayang-bayang Di Surga Di Bumi Manusia Harus Menyediakan Sandang Pangan Dan Papan Oleh Karena Itu Tugas Khalifah Bagaimana Manusia Dapat Menyediakan Sandang Pangan Jangan Sampai Ada Orang Kelaparan Ada Orang Kahusan Bahkan Juga Manusia Harus Menciptakan Rasa Aman Dan Damai Sebagaimana Di Surga Itu Nyaman Damai Jadi Pengalaman Surgawi Ini Mendorong Manusia Agar Nanti Ketika Di Bumi Ini Dia Mencoba Menciptakan Kondisi Itu Sebagaimana Di Surga Dan Ini Juga Mengisar Bahwasannya Manusia Itu Adalah Makhluk Surga Makhluk Surga Yang Dia Diturunkan Di Bumi Ini Hanya Segedar Kalau Dalam Bahasa Jawa Itu Adalah Mampir Ngombi Jadi Segedar Untuk Menjalankan Perintah Allah Sebagai Khalifah Dan Juga Sebagai Abdullah Sebagai Khalifah Untuk Menciptakan Hukum Hukum Tuhan Dan Sebagai Abdullah Juga Untuk Beribadah Yang Nanti Setelah Di Dunia Akan Kembali Kepada Allah Ini Ada Proses Training Ini Penting Sehingga Kalau Kita Punya Sumber Daya Manusia Baru Sebelum Kita Terjun Ke Lapangan Itu Penting Di Training Dulu Diberikan Tahu Ini Tugas Tugas Kamu Yang Akan Kamu Lakukan Nanti Tupok Sinya Apa Kemudian Yang Keempat Adalah Kompensasi Jadi Kompensasi Itu Dalam Bentuk Reward Dan Punishment Dijelaskan Ketika Anda Menjadi Seorang Pegawai Di Sini Ini Ada Reward Dan Punishment Ini Dalam Salat Al-Baqarah 35 Dan 39 Juga Allah Sudah Menjelaskan Kepada Nabi Adam Dan Istrinya Untuk Menikmati Hidup Di Surga Dan Melarang Mendekati Pohon Karena Bisa Termasuk Orang Yang Zalim Sehingga Nanti Diturunkan Di Bumi Seperti Punishment nya Jadi Pemberian Hukuman Yang Dicontohkan Al-Allah Bukanlah Bentuk Otoriter Tapi Sebelumnya Nabi Adam Dan Istrinya Sudah Diberi Peringatkan Agar Tidak Mendekati Pohon Terlarang Ini Jadi Kompensasi Ini Harus Dijelaskan Sejak Awal Jadi Harus Ada Aturan Rulnya Harus Jelas Bahwasannya Ketika Ada Pegawai Baru Harus Jelas Ini Loh Yang Harus Kamu Lakukan Ketika Nanti Kamu Lakukan Dengan Baik Akan Mendapatkan Reward Ini Yang Harus Kamu Hindarkan Jika Kamu Lakukan Menarik Kalau Kita Melihat Sejarah Kok Nabi Adam Bisa Terbujuk Rayu Oleh Iblis Saya Sepakat Dengan Penafsiran Dari Kursyap Bukan Penafsiran Dari Gusbah Bahwasannya Mengapa Adam Ini Terbujuk Rayu Adam Dan Istrinya Terbujuk Rayu Dengan Iblis Sebetulnya Karena Adam Kena Janji Palsu Janji Palsu Iblis Jadi Iblis Menyebut Nama Allah Untuk Membujuk Nabi Adam Jadi Dia Menyebut Nama Allah Untuk Membujuk Nabi Adam Agar Adam Dan Hawa Ini Mau Makan Buah Kuldi Sehingga Nanti Dijanjikan Dapat Hidup Abadi Seperti Itu Jadi Karena Iblis Membujuk Dengan Nama Allah Dan Adam Dan Istrinya Tidak Berfikir Bahwasannya Ada Makhluk Yang Ketika Berjanji Atas Nama Allah Itu Akan Membohonginya Jadi Adam Korban Janji Palsu Karena Adam Istrinya Merasa Yakin Bahwa Apa yang Disampaikan Iblis Dengan Janji Allah Itu Dengan Atas Nama Allah Itu Adalah Benar Maka Adam Melanggar Makan Makan Buah Holdi Itu Nanti Setelah Ini Sama Ketika Manusia Nanti Ketika Sudah Turun Di Buka Bumi Ini Mereka Juga Akan Ada Proses Reward And Punishment Jadi Manusia Itu Diberikan Kebebasan Amartas Serik Kebebasan Untuk Menjalankan Syariat Ataupun Tidak Mau Menjalankan Atau Beriman Atau Kafir Tapi Kedua-duanya Akan Ada Reward Dan Punishment Jika Anda Beriman Maka Disitu Ada Surga Kalau Dia Kafir Maka Akan Ada Neraka Sebagai Bentuk Punishment Kemudian Kalau Kemudian Kalau Kita Melihat Tadi Dasar Pemilihan Semberdaya Manusia Perspektif Al-Quran Yaitu Khususnya Dalam Quran Al-Baqarah Ayat 30 Sampai 39 Ada Proses Kalau Kita Simpulkan Tadi Ada Proses Perencanaan Seleksi Dan Penempatan Kemudian Ada Proses Pengembangan Dan Kompensasi Kemudian Dalam Sebuah Hadis Juga Banyak Disampaikan Terkait Tentang Bagaimana Kalau Kita Memilih Sumber Daya Manusia Atau Pimpinan Itu Harus Dasarnya Adalah Kompetensi Skill Profesionalisme Sebagaimana Nabi Adam Tadi Terpilih Itu Karena Dia Punya Pengetahuan Kompetensi Atau Skill Wa'alam Adam Asma Nama-nama Ada Ada Sebuah Hadis Sriwayat Bukhari Mengatakan Apabila Satu Urusan Diserahkan Kepada Yang Tidak Kompeten Maka Tunggulah Saat Kehancurannya Atau Kiamat Jadi Ini Penting Kalau Kita Mencari Sumber Daya Manusia Itu Bukan Karena Nipotisme Tapi Basisnya Itu Adalah Kompetensi Meritokrasi Jadi Dasarnya Adalah Profesionalisme Skill Kemudian Apa Namanya Punya Kompeten Dan Seterusnya Itu Ada Riwayat Lain Mengatakan Siapa Yang Mengangkat Seseorang Dalam Satu Jabatan Sedang Ia Mengetahui Ada Yang Lebih Baik Daripadanya Yang Diangkatnya Maka Ia Telah Mengkhianati Allah Rasul Dan Amanat Kaum Muslimin Maka Ini Juga Tanggung Jab Seorang Yang Mengangkat Jabatan Maka Harusnya Dasarnya Adalah Kompetensi Atau Orang Yang Punya Skill Yang Lebih Pas Lebih Pas Dan Cocok Dan Mampu Untuk Menakukan Tugas Tugas Seperti Itu Ini Salah Satu Hikmah Mengapa Allah Lebih Memilih Nabi Adam Itu Karena Skill Kompetensi Adam Lebih Dibutuhkan Untuk Mengelabumi Daripada Skill Kompetensi Malaikat Baik Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sebesar Kebenaran Itu Semuanya Berasal Dari Allah Dan Kesalahan Itu Berasal Dari Kami Bila itu Fikir Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh